Duel seru dalam voli AVC Club 2023 akan terjadi pada Selasa, tanggal 16 Mei tahun 2023, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat saat Jakarta Bayangkara presisi bersuah dengan Incheon Korea Air Jumbo dalam pertandingan terakhir di Pool A. Pertandingan ini akan menjadi penentu bagi kedua tim untuk memperebutkan tempat di Pool EF yang menentukan posisi 1 hingga 8, atau harus terjun ke Pool GH yang menentukan posisi 9 hingga 16. Kompetisi Voli AVC Club 2023 menentukan bahwa dua tim teratas dari masing-masing Pool akan lolos ke Pool EF. Jakarta Bayangkara presisi masih menjaga peluangnya untuk melaju ke final round AVC Club Championship 2023 setelah berhasil mengalahkan Kanbera Hit dengan skor 3-0 pada laga sebelumnya. Dengan kemenangan tersebut, tim Indonesia ini kini mengoleksi 4 poin dari dua pertandingan dan berada di peringkat 2 di Pool A. Mereka harus memenangkan pertandingan melawan Incheon Korea Air Jumbo untuk memastikan diri lolos ke final round AVC Club Championship 2023. Namun, jika mereka kalah dari Incheon Korea Air Jumbo, peluang mereka akan menjadi lebih kecil, terutama jika mereka kalah dengan skor 3-0 atau 3-1. Pada laga pembuka, Jakarta Bayangkara presisi kalah dari al-ahli. Sementara itu, Incheon Korea Air Jumbo sudah memastikan satu tempat di final round AVC Club Championship 2023. Meskipun demikian, mengalahkan Incheon Korean Air Jumbo tidak akan mudah bagi Jakarta Bayangkara presisi, mengingat tim asal Korea Selatan ini juga berjuang untuk mendapatkan posisi puncak di kelas semen Pool A. Saat ini, satu tempat tersisa di Pool A akan diperebutkan oleh Jakarta Bayangkara presisi dan al-ahli. Meskipun Jakarta Bayangkara presisi saat ini menduduki peringkat kedua di kelas semen Pool A, peluang mereka lebih kecil dibandingkan dengan al-ahli. Pasalnya, dalam pertandingan terakhir mereka harus menghadapi tim terkuat di grup, yaitu Incheon Air Jumboz. Untuk dapat lolos ke final round tanpa harus bergantung pada hasil pertandingan lainnya, Jakarta Bayangkara presisi harus memenangkan pertandingan melawan Incheon Air Jumboz. Dengan begitu, hasil dari pertandingan al-ahli melawankan Berahit tidak akan berpengaruh karena poin yang mereka dapatkan tidak akan bisa mengejar jumlah poin yang dimiliki oleh Bayangkara presisi. Namun, jika Jakarta Bayangkara presisi gagal memenangkan pertandingan melawan Incheon Korea Air Jumboz, mereka masih memiliki peluang untuk lolos ke final round. Syaratnya adalah al-ahli harus kalah melawankan Berahit dalam pertandingan lainnya. Jika Kanberahit berhasil mengalahkan al-ahli, dan Jakarta Bayangkara presisi juga kalah dari Incheon Korea Air Jumboz, maka akan ada 3 tim di Pool A dengan jumlah kemenangan yang sama, yaitu 1.